Halo, selamat datang di Mind You, channel yang akan ajak kamu jalan-jalan ke berbagai nasi nasi yang menarik yang pastinya bikin kamu happy. Di video ini, Mayu mau ajak kamu jalan-jalan ke Jakarta Aquarium, aquarium indoor terbesar di Indonesia, tempat di mana edukasi dan rekreasi menjadi juga media healing di tengah perkotaan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung Mind You dengan cara klik like dan tombol subscribe-nya ya. Jakarta Aquarium Safari merupakan aquarium indoor terbesar di Indonesia, berada di dalam Mall Neo Soho Petamburan, Jakarta Barat, yang beberapa kali menerima penghargaan tingkat nasional. Aquarium seluas 1 hektare yang juga di bawah naungan Taman Safari Indonesia ini memiliki lebih dari 3.500 spesies hewan, baik akuatik dan non-akuatik. Jam bukanya setiap hari pukul 9 pagi sama dengan pukul 9 malam. Harga tiket Jakarta Aquarium lebih tinggi dibandingkan SeaWorld Ancol. Untuk tiketnya, terdiri dari banyak variasi, pembagiannya terdiri dari tiket weekday dan weekend, kemudian dibagi berdasarkan usia anak-anak atau dewasa, serta terdapat tiket reguler maupun premium. Dapat dibeli secara offline maupun lewat aplikasi travel di handphone. Untuk tiket, Mayu lebih menyarankan untuk ambil yang reguler aja, atau bisa beli tiket premium jika ingin dapat pengalaman lebih. Untuk ke lokasi, Jakarta Aquarium berada di lantai LG, Mall Neo Soho. Di depan loket terdapat banyak calon pengunjung, karena bertepatan dengan hari libur anak-anak sekolah. Di sini terdapat kontor tiket online maupun offline. Kalau nggak pengen antri lama, lebih nyaman kalau beli tiketnya secara online di hari sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam, semua pengunjung dibinta untuk difoto terlebih dahulu oleh petugasnya, yang mana foto ini bisa dibeli pada saat selesai kunjungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Secara umum, tempat ini bisa untuk stroller, namun pada saat turun ke lantai bawah, disitu hanya tersedia tangga saja. Suasana awal masuk cukup gelap, namun nggak lama kita akan langsung melihat cahaya lampu dari akwarium yang ada. Di setiap akwarium diberi penjelasan tentang ikan apa saja yang ada di dalamnya, serta suasana di dalam akwarium dibuat mirip dengan lingkungan alaminya. Tentunya hal ini sangat bagus buat pengunjung dari berbagai usia, dapat aspek hiburan, healing maupun edukasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di area pertama, disini ada berang-berang. Kalau dilihat sekilas sebenarnya mirip tikus ya, cuma jago banget berenangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini pengunjung bisa masuk ke lorong sana untuk berfoto. Selanjutnya ada akwarium. kemudian ada ular piton, kalau berani ularnya bisa juga dipegang ya di sini. kemudian disini ada jadwal pemberian pakan hewan, jangan lupa difoto ya biar nggak ketinggalan jadwalnya. Kita ke area selanjutnya. Di sini ada pohon buatan, yang di bawahnya ada jembatan kaca. Kita lihat di sekelilingnya yuk, ada hewan apa aja di sini. Iguana merah, tupai tiga warna. Tupai tiga warna. tarantula. Kura-kura leher panjang. Kura-kura leher panjang. Sekarang kita ada di atas kaca akuarium, hewannya juga lumayan banyak dan bervariasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lemur hitam dan putih dan disini ada spot foto dengan latar perahu dan pantai Sip kita lanjut ke area berikutnya disini ada ikan penembak jadi ikan ini bisa nembak air ke calon maksa yang ada di atasnya tembakannya bisa sampai sejauh 3 meter lumayan jauh untuk ikan sekecil itu selamat menikmati seperti ini di sekeliling areanya di kanal sana ada area aquarium yang berada di lantai bawah teguh merah kadal panama kura-kura merekat kemudian ada aquarium dengan variasi ikan eksotik yang membuat menarik adalah adanya ikan pari yang tampilannya seperti selalu tersenyum gak heran banyak pengunjung yang pengen berfoto bersamanya selamat menikmati 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 Jakarta Aquarium dibuat dengan 2 lantai disini kita akan langsung melihat aquarium vertikal yang tinggi dengan satu jenis ikan di dalamnya ditambah dengan pencahayaan yang bagus bikin aquarium ini jadi salah satu spot wajib pengunjung untuk berfoto makanya disini ada tukang fotonya yang resmi dari Jakarta Aquarium yang mana fotonya bisa dibeli nanti selanjutnya disini ada aquarium yang lumayan besar dengan ekosistem laut yang lumayan komplit selamat menikmati bulu babi sembilang long film bad fish ikan nemo selamat menikmati selamat menikmati kuda laut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penakit penyedet penyedet kelons pria Foto di akuarium Belut taman jingga Belut taman jingga Belut taman jingga Seadragon Belut taman jingga Di sini kita bisa lihat pingwin Kemudian ada lobster Selanjutnya, kita diperbolehkan untuk memegang bintang laut Namun sebelumnya kita wajib membilas tangan terlebih dahulu dengan air mengalir Next sebelum kita masuk ke area selanjutnya Kita akan melewati lorong yang instagramable dengan nuansa ala Jepang Ini dia area selanjutnya Di sini terdapat ikan-ikan bertipu predator Di sini pengunjung bisa bermain dan mendapatkan hadiah dengan melewati rintangan masuk ke mulut hiu dan mencabut gigi-gigi ikan ini Untuk toilet Jakarta akuarium bersih dan rapih Dan untuk musolanya tidak ada di sini Adanya musola mall yang letaknya satu lantai dan gak jauh dengan lantai bawah akuarium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Next disini ada spot ala street food dengan jajanan Asia Timur Untuk harganya standar harga di area wisata ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai jajanan kita masuk ke area gelap karena kita akan melihat ubur-ubur dari dekat Ubur-ubur adalah binatang laut dengan berbentuk payung Yang tidak memiliki otak dan bahkan lebih tua dari dinosaurus Terima kasih telah menonton! Selanjutnya disini ada aquarium besar terakhir Berisi ikan hiu, ikan pari besar, dan berbagai ikan laut lainnya Terima kasih telah menonton! Selain menjadi spot foto, disini pun menjadi aquarium tempat meet and greet dengan mermaid Kemudian disini ada tempat order foto, harga fotonya sekitar 200 ribuan, lumayan tinggi harganya Sebelum benar-benar keluar, disini ada area Sea Explorer 5D khusus bagi pemegang tiket premium Wahana ini merupakan simulasi bagaimana rasanya menjelajahi pemandangan dasar laut Kemudian disini ada tempat untuk pembelian souvenir Oke, itu dia jalan-jalan virtual kita di Jakarta Aquarium Safari Semoga bisa menjadi referensi liburannya menyenangkan ya Jika masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk dukung Mind You dengan cara klik like dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax